Tapi justru terjadi perpecahan Jadi itu intinya adalah mempelajari kembali ajaran Islam secara menyeluruh Baik, kalau begitu kita bisa menangkap bahwasannya salah satu faktor ujaran kebencian itu dilakukan Pertama diantaranya adalah karena agama yang belum begitu mendalam Sehingga kemudian dia mudah mengumpar kata yang tidak baik, negatif, cacian, makian, dan yang lainnya Yang kedua adalah pisahkan antara agama dan politik dulu Terutama di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid taklim Di masjid-masjid taklim, di sholat jumat itu adalah jamaannya yang beragam Pilihan politiknya, aspirasi politiknya beragam Jadi kita usahakan jangan sampai di tempat-tempat seperti itu Baik masjid-masjid taklim, di sholat-sholat jumat Itu kita hindarkan dari hal-hal yang berbau politis Walaupun Islam tidak anti kepada politik Tapi jangan sampai kita menjadikan politik yang mengakibatkan perpecahan diantara Umat Islam khususnya dan warga bangsa pada umumnya Baik, satu tadi kita harus memperdalam lebih luas lagi tentang pengaturan agama kita Kedua, berarti kita harus memisahkan mana itu politik, mana itu agama Karena mimbar-mimbar masjid itu bukan kepentingan untuk dijadikan sebagai alat Untuk merengkuh kekuasaan politik yang kesaat Yang efeknya diantaranya itu adalah perpecahan dan mengadu domba juga diantaranya Bahkan itu menyebabkan kita saling bermusuh Tadi sudah sangat jelas disampaikan Pak Kiai itu Karena hutbah yang ternyata isinya muncacimaki Orang mau walk out Ini kan sangat ironis Nah, selanjutnya Kira-kira apa lagi Pak Kiai kira-kira yang mesti kita lakukan untuk mengatasi hal ini Karena ini sudah sangat-sangat berbahaya sekali untuk kita selaku bangsa dan negara Yang ketiga Yang ketiga adalah kecerdasan dari semua elemen masyarakat Jadi kalau kita menerima informasi apapun Baik itu dari media sosial atau dari omongan lesan, dari lesan ke lesan atau yang lain Tolong jangan langsung ditelan dan apalagi disebarkan kepada orang lain Ini sangat berbahaya Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ini disebutkan Wahai orang-orang yang beriman Manakala datang kepadamu berita Orang Fasek yang membawa berita Maka jangan dulu Ditelan kemudian apalagi disebarkan kepada orang lain Tabayun dulu Klarifikasi dulu Cross check Di cross check dulu Betapa besar dampaknya apabila kita menerima WA dari orang lain tentang ujian kebencian itu Kemudian kita forward kepada grup satunya Grup satunya kemudian di grup yang lain Grup yang lain Dalam waktu hitungan detik Sudah sekian juta masyarakat yang menerima Padahal berita itu belum tentu benarnya Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita ingin Maka untuk itu hati-hatilah dalam menerima informasi Berita Dan jangan mudah kita untuk buru-buru menyebarkannya Padahal Atau sebaiknya sudah dihitung saja Nggak usah dibaca sih Baca silakan Tapi jangan disebarkan Karena saat-saat seperti ini Berita-berita hop Itu antara yang hop dan yang benar Itu sudah begitu sulitnya kita membedakan Yang berita bohong Kayaknya benar Tapi yang benar-benar-benar Kayaknya bohong Jadi kita sulit untuk memproyeksi ini Berita benar apa salah Oleh karena itu perlu kecerdasan kita Perlu kita mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi ini Jadi jangan sampai gampang Menerima atau membagi informasi yang belum tentu benarnya Jadilah warga masyarakat yang cerdas Yang cerdas dalam menggunakan sosial media ini Dan bijak juga dalam menggunakan sosial media Termasuk dari cerdas menggunakan sosial media itu adalah Kita tidak mudah Menerima secara langsung dan menyebarnya informasi tersebut Nah itu apalagi sampai menyebarnya Kalau memang sudah ada satu berita atau informasi Ternyata itu hoax Atau mengandung hujan kebencian Kita like saja Pak Kita kasih jempol saja Itu berarti kita mendukung Pilihan tersebut Iya sama Jadi kalau ada berita yang tidak benar Kemudian kita like Kita kirim jempol Itu sama saja dengan membenarkan berita bohong Padahal ini dalam Islam sangat dicelah Sangat menudai kesucian diri kita Oleh karena itu Yang terakhir ya Yang terakhir Marilah ke semua agama apapun yang kita peluk Khususnya yang muslim Banyak-banyaklah istighfar dan mohon Ampun kepada Allah SWT Agar kita, negeri kita ini Dijaga oleh Allah SWT Amin Sholat-sholat jamaah Kita rutinkan Jangan sampai kita tinggalkan Walaupun tidak dimasih Bisa di rumah Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah Tajud, duha Dan jangan lupa selipkan doa Buat negeri kita Bangsa Indonesia ini Amin Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Doa-doa pak Yaitu dikabulkan Agar kita bangsa Indonesia Terus dijaga Dan dilindungi oleh Allah SWT Khususnya saat ini Karena kita sedang berbuka Bencana baru saja terjadi di Bantang Kita turut prihatin Dan turut berbuka cita Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran terhadap Rakyat Banten khususnya yang ada di Bibir pantai Anyer Dan mudah-mudahan Mereka yang sudah Mereka yang wafat dan menjadi korban Allah ampun Sebenarnya dosanya Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran Dan semoga ini menjadi pelajaran penting Bagi kita Barangkali jangan-jangan Salah satu Sebab munculnya Apa namanya Tsunami ini Juga tidak terlepas dari Ujaran kebencian yang Mudah diumpar oleh banyak orang Bukan begitu Pak Ya Oleh karena itu Para pemirsa 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 Kita bersama-sama Untuk Inserfeksi diri kita Kita bersama-sama Untuk memperbaiki diri kita Apapun itu Termasuk yang paling penting adalah Ujaran kebencian Ya Bagaimana Sebetulnya Kita semua dilahirkan ini Dibekali oleh Allah Kelebihan dan kekurangan Iya Itu pasti Betul Disamping Allah memberikan Kelebihan kepada kita Juga Allah Mengkali kita dengan kekurangan Dengan kekurangan itu Kita Bisa Ditambahi oleh orang lain Dan kelebihan kita Bisa kita tularkan kepada orang lain Sehingga Kalau ada orang lain Punya kekurangan Jangan kekurangannya Itu yang diungkap-ungkap Carilah kelebihan dia Iya Karena ini Kalau hanya Kalau hanya Kekurangannya Yang kita Kita terima Kita tidak mau Kita tidak mau menyoroti Tentang kelebihan seseorang itu Maka akibatnya Yang timbul di hati kita Adalah kebencian Kebencian dan kebencian Imam Ali r.a Beliau mengatakan Ahbib Habib 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 Habunan Ma Asa Ayyakuna Bagi Doka Ya Mama Cintailah Siapapun yang kau cintai Sederhana saja Biasa Biasa saja Dengan terlalu berlebihan Siapa tahu Orang yang kau cintai itu Nanti Allah akan membalik Menjadi orang yang kau benci Bencilah Bencilah seseorang itu Terserah kau benci Tapi Bencilah Dengan Biasa-biasa saja Dengan terlalu Siapa tahu Kebencian itu akan berubah Menjadi Kecintaan Jadi kita Membenci seseorang Boleh Tapi jangan mengajak orang lain Cukup disimpan Diri kita sendiri Barangkali Kita melihat Fenomena yang ada Jangan-jangan Memang kebanyakan dari kita ini Benar-benar Punya rasa benci Kepada orang Dan itu dihumbar Dan Dilampiaskan Dan mengajak orang lain Mengajak orang lain Dan berarti Kan diantara Salah satu cara kita Untuk menangkal Apa Menimali Seterjadinya kebencian ini Jangan melihat Orang lain Dari sisi Kurangnya Tapi lihat Orang lain Apa sih yang lebih dari dia Apa sih yang utama dari dia Kita ambil itu Yang buruk Ya kita tinggalkan Karena buat apa Kita mencari kejelekan orang lain Gak seperti apa Nah Sekarang nih Pak K Di media sosial itu Kan kadang orang Gak bisa Melihat ini baik Atau tidak Kadang Yang penting Share Asal share Asal main Gak begitu Dan Orang itu kadang Gak baca dulu Pak K Ada berita Tiba-tiba Di share orang Judulnya Itu menarik Wah Gak baca dulu Isinya apa Langsung disebar Langsung disebar Langsung disebar Nah Hal-hal yang semacam ini Kita bagaimana Menikah punya Pak K Ya memang Ini tidak bisa kita hentikan Susah Karena ini teknologi Nah Dan sejak Keran demokrasi Kebebasan Berpendapat Bersuara ini Sudah dibuka Begitu lebarnya Maka masyarakat Begitu gampangnya Menyebar berita-berita Yang memang Tidak difilter dulu Hmm Ya Nah kalau kita Orang-orang yang Dari kalangan Orang yang Yang berpendidikan Mungkin bisa Tapi kalangan-kalangan Bawah Anak-anak muda Di kalangan-kalangan Bawah yang Yang pendidikannya Kurang Begitu melihat Berita-berita Yang kadang-kadang Baru judulnya Yang kita baca Kemudian langsung Di share Ke orang lain Ke grup yang lain Ya Dari grup itu Di share ke grup yang lain Dalam waktu Hitungan detik Maka Berita-berita Yang tidak benar Itu sudah Menyebabkan Dan kalau Dihitung dari Dorsa itu Dorsanya berantai Berantai Sangat berantai Berarti sekarang Sangat Sangat Daksat Dan mengancam Sekali terhadap Keutuhan bangsa kita Hmm Satu hal lagi Ya Bagaimana Jadi kalau Membicarakan Kejelekan Orang lain Itu kan Namanya Hibah Hmm Di dalam Esam itu Sangat Dilarang Saya mendapatkan Pelajang itu Pas kelas MP dulu Pak Rasulullah Sangat Melarang Hibah Itu Anabi Hurairata Radhiallahu'an Anna Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Atadarunamal Hibah Hmm Rasulullah Ditanya Eh Rasulullah Bertanya Kepada Seorang Sahabat Atadarunamal Hibah Taukah Kalian Apa Hibah Itu Para sahabat Menjawab Kalu Allah Rasuluhu Alam Allah dan Rasulnya Betahu Tentang Hibah Itu Kola Vikru Ka'aho Kabimaya Kerobu Yang disebut Hibah Itu kata Nabi Adalah Menyebut Saudaranya Menyebut Kejelekan Saudaranya Sama Muslim Atau Yang bukan Islam Juga Sama Apabila Yang bersangkutan Mendengar Berita Itu Maka Dia Tidak Suka Kata Para sahabat Bertanya Lagi Tapi Apabila Yang kita Bicarakan Benar Adanya Dan Dia Yang kita Bicarakan Benar Benar Melakukan Bagaimana Ya Rasul Apabila Kamu Membicarakan Kejelekan Orang Lain Dan Kejelekan Itu Memang Pernah Ada Maka Itu Namanya Ghibah Wain Kana Wa Illam Yakun Fihi Matakulu Fatot Bahat Tahu Tapi Apabila Orang Itu Tidak Pernah Melakukan Yang Kita Bicarakan Itu Bukan Lagi Ghibah Tapi Fitnah Jadi Membicarakan Orang Lain Kejelekan Orang Lain Yang Pernah Dia Lakukan Itu Namanya Ghibah Sedangkan Keburukan Orang Lain Dimana Orang Lain Itu Tidak Pernah Melakukannya Itu Namanya Fitnah Sama Sama Dosa Besar Dan Apalagi Itu Sampai Pada Level Fitnah Bukan Sangat Jelas Di Al-Quran Muinya Apalagi Fitnah Asyad Jangan Jangan Kalau Kita Main Fitnah Di Media Sosial Atau Kita Asal Fitnah Seorang Orang Ini Begini Itu Itu Juga Berarti Sama Berantai Kemana Mana Atau Kalau Pakai Konsep Ayat Tersebut Berarti Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Karena Fitnah Di Media Sosial Itu Dianta Pembunuhan Karakter Apalagi Yang Kita Fitnah Yang Kita Cacimaki Orang Yang Berpengaruh Di Satu Negara Presiden Misalnya Sudah Luar Biasa Kalau Kita Mencacimaki Presiden Misalnya Kemudian Suatu Saat Kita Diberi Kesadaran Untuk Bertoba Kita Mau Minta Maaf Kepada Presiden Susah Minta Ampun Mau Ke Istana Ketemu Dengan Sat Pampres Yang Pokoknya Berlapis Sesah Ketemu Ketemu Presiden Yang Susah Kapan Minta Maaf Kepada Kepada Ingat Kita Di Dalam Surat Tauha Itu Ada Allah Memerintah Kepada Nabi Musa Dan Harun Untuk Menghadap Kepada Raja Fir'un Laknatullah Berangkatlah Kalian Berdua Temui Fir'un Kalau Bahasa Kita Demo Di Istana Tapi Dulu Belum Ada Demo Berangkatlah Kalian Berdua Temui Raja Fir'un Di Istana Tapi Dikasih Merah Oleh Allah Fakula Lahu Kau Lallayhina La'an Lahu Yatadakaru Awyaksha Kalau Ketemu Fir'un Berkatalah Yang Lemah Lembut Jangan Kasah Dan Mencacimaki La'an Lahu Yatadakaru Awyaksha Siapa Tahu Dengan Perkataan Yang Lemah Lembut Fir'un Menjadi Sadar Menjadi Takut Padahal Allah Sudah Tahu Bahwa Fir'un Itu Hantinya Sudah Keras Keras Batu Tapi Tetap Allah Memerintah Kepada Nabi Musa Dan Harun Untuk Berkata Lemah Lembut Kepada Seorang Raja Seperti Raja Fir'un Al-Anad Allah Apalagi Kalau Presiden Kita Adalah Presiden Muslim Maka Jauh Lebih Harus Bersifat Lembut Daripada Kepada Raja Fir'un Al-Quran Sudah Mengingatkan Dalam Kesan Nabi Musa Dan Nabi Harun Lantas Kita Yang Manusia Biasa Atau Semaunya Kan Begitu Berbuat Menghina Orang Mencaci Orang Apalagi Sampai Membawa Nama-nama Satwa Untuk Menghina Orang Sangat Tidak Elok Dan Tidak Sayubianya Oleh Karena Itu Barangkali Rasulullah Pun Bersabda Al-Muslimuna Man Salim Muslimuna Min Disaridi Wayadidi Yang Disebut Muslim Itu Adalah Mereka Adalah Yang Menyelamatkan Atau Menjaga Orang Muslim Yang Lain Itu Dari Lisan Dan Tangannya Dan Perbuatannya Ternyata Lisan Disupersama Kali Disitu Artinya Apa Karena Barangkali Rasulullah Itu Salah Satu Penyebab Terjadinya Konflik Penyebab Terjadinya Perpecahan Penyebab Terjadinya Orang Jadi Itu Hanya Disebabkan Oleh Kata Oleh Mulut Oleh Lisan Atau Lidah Yang Gak Bertul Lantas Apa Kita Mau Seperti Itu Gak Punya Masa Terus Menerus Menyikapi Hal Tersebut Lantas Bagaimana Sih Barangkali Anda Punya Pericara Bagi Kita Ini Agar Kita Tidak Mudah Menyampaikan Kata-kata Yang Negatif Dan Kita Lebih Cenderung Menyampaikan Kata-kata Yang Santu Dan Itu Kan Diantaranya Dipicu oleh Emosi Kita Pak Bagaimana Caranya Mengontrol Hal itu Semua Pak Satu Diantaranya Adalah Kita Mencontoh Perilaku Dan Akhlak Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Beliau Adalah Pemimpin Kita Panutan Kita Segara Gerak Gerak Beliau Adalah Panutan Kita Mulai Dari Hal Yang Pribadi Sampai Hal Yang Bersifat Kemasarakatan Berbangsa Dan Bernegara Seharusnya Mencontoh Beliau Beliau Tidak Pernah Mencaci Orang Dalam Satu Hadis Beliau Kalau Disukui Makanan Oleh Sang Istri Padahal Beliau Gak Suka Badan Makanan Itu Beliau Tidak Pernah Mencaci Makanan Itu Beliau Purak Berbilang Bada Istrinya Istriku Kayaknya Aku Udah Kenyang Tadi Jadi Tolong Simpen Aja Makanan Ini Atau Kasihkan Orang Wali Tanpa Melukai Perasaan Istri Dan Tidak Menghina Makanan Yang Ada Di Depannya Ini Contoh Yang Luar Biasa Bagi Kita Jadi Yang Ada Bada Beliau Ini Selanjutnya Kita Pelajari Kembali Kemudian Kita Proyeksikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Betapa Rasulullah Adalah Memiliki Karakter Yang Luar Biasa Di Antara Menjaga Lesannya Jangan Sampai Kata-kata Yang Keluar Dari Lesan Itu Sampai Menginggung Orang Lain Baik Itu Orang Dekat Atau Bahkan Masyarakat Itu Para Pendengar Pemirsa Yang Di Allah Pertama Agar Kita Bisa Mengonter Lemos Kita Dan Tidak Berkata-kata Yang Buruk Maka Ingatlah Bahwasannya Rasulullah Selalu Menjaga Perkataan Akhlak Rasulullah Itu Kita Kita Tiru Akhlak Rasulullah Itu Kalau Kata Sayyidah Insya Akhlak Rasulullah Seperti Al-Quran Bagaimana Al-Quran Al-Quran Ternyata Melarang Kita Mencaci Magi Al-Quran Ternyata Melarang Kita Menghina Al-Quran Melarang Kita Untuk Mufitna Lantas Apakah Kita Mau Meniru Bilaku Bilaku Yang Tidak Dicontohkan Rasulullah Bahkan Bagi Pak Yang Mendorong Hal Itu Apa Orang Itu Mau Melakukan Hal Negatif Seperti Apa Barangkali Ada Tambahan Cara Tips Bagi Kita Untuk Mengontrol Diri Kita Ya Kita Sadari Bahwa Diri Kita Ini Disamping Punya Kelebihan Punya Kekurangan Jangan Melihat Orang Itu Dari Sisi Kekurangannya Saja Tapi Lihatlah Kekurangan Diri Kita Sendiri Kita Sambil Mengadopsi Kelebihan Orang Lagi Ini Satu Hal Yang Saya Ingat Ada Hadis Yang Banyak Kita Dengar Dari Para Kiyai Para Ustadz Bahwa Rasulullah Itu Pernah Pagi-pagi Ke masjid Kemudian Diludai Oleh Orang Gampirkan Tapi Beliau Sama Sekali Tidak Marah Satu Hari Diludai Besok Lagi Diludai Lagi Tiga Kali Diludai Tapi Beliau Tidak Marah Bahkan Mendengar Orang Yang Meludai Beliau Ini Sakit Kemudian Beliau Ngambil Makanan Untuk Menengok Orang Yang Biasa Meludai Ini Akhlak Yang Luar Biasa Dan Ini Pernah Terjadi Pada Diri Saya Naik Motor Pake Helm Untung Pake Helm Yang Ada Kacanya Itu Saya Naik Saya Jalan Ternyata Ada Mobil Mobil Terbuka Itu Yang Penumpang Yang Didepan Meludah Pas Kena Kaca Helm Saya Itu Saya Mau Marah Itu Tapi Inget Ya Allah Rasulullah Pernah Diludahi Pagi-pagi Tiga Kali Beliau Tidak Marah Masa Sekali Saja Saya Harus Marah Hidup Rasulullah Sengaja Diludahi Ya Nah Itulah Barangkali Kita Mendapatkan Perlakuan Yang Kurang Enak Kembalikan Kepada Rasulullah Yang Akhlaknya Begitu Terpuksi Kita Menyamai Beliau Tidak Bakalan Bisa Paling Tidak Mengikuti Sedikit Demi Sedikit Dan Itu Yang Sudah Dilakukan Oleh Bayang Ulama Mereka Selalu Tidak Mudah Melakukan Hal-hal Yang Negatif Karena Mereka Mencontoh Rasulullah Oleh Karena Itu Berkaitan Dengan Hal Tersebut Juga Dalam Pertahuan Pertahuan Selahnya Dari Negatif Baik Itu Dari Kata-katanya Atau Apanya Yang Perlakunya Dan Yang Lainnya Tidak 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 Islam Itu Benar-benar Sangat Tetap Dalam Urusan Masalah Perlaku Apalagi Kata-kata Nah Pak Tidak Ini kan Pak Tidak Agama Yang Pak Tidak Sudah Lakukan Ini Agar Bisa Kita Contoh Oleh Kita Masyarakat Luas Untuk Menangkal Ujian Kemenjan Khususnya Ataupun Perbuatan Perbuatan Yang Lainnya Apa Pak Tidak Sudah Lakukan Barangkali Kepada Murid Barangkali Kepada Tetangga Barangkali Kepada Masyarakat Barangkali Kepada Keluarga Anak Anak Barangkali Pak Tidak Yang Kami Lakukan Kepada Anak Anak Saya Diantaranya Adalah Jangan Orang tua Itu Selalu Memposisikan Diri Sebagai Orang tua Selamanya Jadi Selama Satu hari 24 jam Itu Orang tua Seharusnya Tidak Memposisikan Diri Sebagai Orang tua Sisikan Waktu Satu jam Atau Dua jam Untuk Memposisikan Diri Orang tua Itu Sebagai Sahabat Anak Anak Kita Sehingga Dengan Demikian Kedekatan Antara Anak Dan Orang tua Itu Begitu Terasa Jadi Anak Tidak Merasa Kesepian Saya Kok Tidak Punya Teman Ternyata Ada Orang tua Yang Bisa Dijadikan Teman Saya Itu Kalau Hari Libur Saya Bisa Main Sama Anak Anak Setelah Setelah Main Itu Kita Kita Tuangkan Beberapa Nasihat Kita Kasih Contoh Banyak Orang tua Itu Yang Sehari 24 jam Itu Tidak Ada Waktu Sama Sekali Untuk Bermain Sama Anak Alasan Sibuk Bekerja Sehingga Anaknya Tidak Terkontrol Jadi Apapun Yang Dilakukan Anaknya Itu Tidak Ada Kontrol Dari Orang tua Atau Seorang Kurangnya Anak Kehilangan Teladan Hilangan Teladan Jadi Tempat Curhat Jadi Anak Itu Tidak Ada Akhirnya Curhat Kepada Temannya Iya Kalau Temannya Itu Yang Benar Kalau Yang Salah Bahaya Itu Keluarga Kalau Kemurid 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 Juga Hampir Sama Anggaplah Anak Anak Itu Sebagai Partner Partner Sebab Kita Sebagai Guru Kalau Ada Murid Siapa Yang Diajar Maka Di Samping Di Kelas Itu Kita Jadikan Anak Anak Itu Sebagai Peserta Didik Di Lain Waktu Kita Jadikan Untuk Teman Ngobrol Untuk Menjebatani Supaya Mereka Tidak Ngobrol Sama Temannya Ngobrol Hal Yang Negatif Kalau Mereka Lagi Memegang Laptop Memegang Handphone Jangan Biarkan Mereka Kumpul Disitu Sehingga Kita Sebagai Pendidik Tahu Apa Yang Diakses Anak Itu Berarti Kan Jadikan Anak Anak Sebagai Partner Jangan Terlalu Jauh Kita Berjarak Dengan Mereka Sehingga Kita Bisa Mengontrol Mereka Dan Bisa Memberikan Semacam Treatment Ketika Sudah Diketahui Anak Ini Kok Agak Aneh Dikit Nah Kalau Kita Mempositikan Sebagai Guru Kadang Terlalu Jauh Pak Apalagi Ada Jam Kosong Itu Anak Lagi Merumpi Sendiri Sendiri Kelompok Sana Kelompok Sini Kalau Kita Guru Sibuk Dengan Urusan Kantor Sendiri Tanpa Tahu Apa Yang Mereka Kerjakan Ini Juga Bahaya Kita Jati Lagi Ngapain Oh Ini Pak Cari Inspirasi Tidak Bapak Jadi Kita Selalu Dekat Dengan Anak Ya Berarti Kan Tadi Sudah Kita Tahu Peran Keluarga Itu Penting Kedua Peran Guru Selaku Barangkala Itu Sebagai Tokoh Agama Duga Nah Kalau Tetangga Pak Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagaimana Pak Di Samping Di Tetangga Atau Di Tempat Masjid Taklim Kemudian Kami Punya Masjid Taklim Yang Sebulan Dua Kali Itu Ada Pengajian Istiwasan Itu Kami Pendekatannya Bukan Hanya Pendekatan Agama Tapi Kita Jadikan Media Kita Sampaikan Ajaran Ajaran Islam Dengan Santai Dengan Tenang Dengan Penuh Humor Jadi Dengan Humor Itu Mengenang Bukan Hanya Dokterin Keagamaan Yang Tegang Kalau Begini Begini Akibatnya Begini Tidak Tapi Dengan Lontaran Lontaran Selipi Selipi Dengan Humor Selipi Dengan Humor Saya Tertarik Sekali Dengan Almarhum Yaizahinutin MZ Almarhum Allah Beliau Kalau Nyentil Seseorang Itu Yang Disentil Bukan Marah Tapi Malah Cengengesan Ketawa Saya Masih inget Yang Viral Kemana Mana Yang Zinal Yang Mabuk Tapi Karena Dosa Karena Zinal Dan Mabuk Itu Adalah Maksiat Akibatnya Negeri Ini Allah Menyulurkan Bucanya Di Muka Bumi Ini Yang Mambut Bukan Lu Doang Monyong Nah Kata-kata Begini Ini kan Kacian Tapi Yang Kacian Marah Marah Ketawa Ketawa Nah Kita Perlukanlah Seorang Dai Dain Seorang Ustadz Yang Bisa Mengambil Hati Para Jam Sehingga Tidak Menyebar Kebencian Pandai Ibarat Orang Menari Pandai Memainkan Kendang Jadi Sesuai Dengan Kendang Menyai Tapi kan Butuh Figur Figur Yang Memberikan Kesejukan Memberikan Ketentraman Dan Membuat Orang Lain Menjadi Nyaman Bahagia Bukan Membuat Orang Menjadi Sumpah Atau Membuat Orang Lain Menambah Emosi Dan Yang Lainnya Karena Orang Ada Di Pengajian Ada Di Masjid Di Tempat Khutbah Khutbah Jum'ad Dan Mereka Tujuannya Itu Di Antaranya Mencari Ketenangan Kemudian Yang tetangga Tidak boleh Hidup Mengurung Diri Tidak Bersosialisasi Dengan Tetangga Kita Menutup Kita Pakai Pagar Rumah Kita Kanan Kiri Belakang Depan Tidak Ada Yang Saling Anjang Sana Itu Tidak Benar Jadi Sampalah Tetangga Itu Walaupun Hanya Seminggu Sekali Kita Jalan-Jalan Ketetangga Tanya Kabarnya Insya Allah Komunikasi Ini Menjalin Silatul Rahim Yang Luar Biasa Karena Dalam Habis Rasulullah Kan Pernah Ini Pak Kalau Kamu Masak Bikin Kuang Terus Bagi-bagi Sampai Tetangga Kalau Fiki-fiki Di kitab Fiki Kadang Disebutkan Sampai 40 Rumah Itu Dia Harus Dapet Harus Ini Refleksinya Dari Dari Ajaran Rasulullah Yang Sepertinya Ini Semakin Terkiki Sebelah Padahal Kalau Kita Lagi Kena Musibah Apapun Yang Mendadak Bukan Saudara Kita Yang Jauh Tetangga Kita Yang Maka Kita Harus Punya Jiwa Sosial Yang Kuat Juga Dan Kita Harus Bersosialisasi Dengan Masyarakat Jangan Mengurung Diri Jangan Jangan Kebiasaan Kita Banyak Orang Barangkak Ada Salah Satu Pendengar Kita Yang Disini Bagian Ternyata Masukannya Murung Diri Gak Pernah Mau Kenal Tetangga Yang Mungkin Gue Enak Dia Gak Keduli Nah Kebiasaan Seperti Ini Harus Nah Sekarang Kalau Misalnya Lingkungan Kita Ini Sudah Mulai Agak Apa Ya Setiap Rumah Sudah Punya Pager Masing-masing Bahkan Sudah Garangkali Barang Kehidupan Kita Sudah Mulai Masing-masing Alasannya Memang Masuk Benar Masuk Sembarangan Ada Maleng Ada Macam-macam Itu Sehingga Mereka Mengantisipasi Seperti Itu Manta Rumahnya Di Pager Ada Pager Kasih Kawat Berduri Ada Satpam Nya Juga Nah Ini Kapan Berkunjung Ke Tetangganya Di Samping Itu Juga Mereka Sibuk Mulai Berangkat Malam Pulang Malam Lagi Maka Ini Perlu Perlu Menubah Bagaimana Supaya Kita Sebagai Manusia Masyarakat Sosial Itu Harus Tidak Boleh Mengurung Diri Seperti Itu Harus Punya Komunikasi Dengan Tetangga Kanan Kiri Ya Berarti Kan Dalam Kehidupan Bertetangga Itu Juga Menentukan Bahwasannya Kita Kemudian Hidup Rukun Berdamai Dengan Segala Apapun Dan Kita Juga Tidak Akan Mudah Mengumpar Ujaran Kebencian Kalau Kita Mampu Bertetangga Dengan Baik Kepada Orang Lain Ini Hal Yang Menarik Ya Bagaimana Setiap Tahun Idul Adakah Atau Idul Korban Kami Mengumpulkan Sumbangan Hewan-hewan Korban Dari Donator Ternyata Ada Satu Dari Orang Yang Non Muslim Selama 5 Tahun Berturut Turut Menarik Sekali Dari Ada Orang Non Muslim Yang Menawarkan Bantuan Seekor Sapi Untuk Jadikan Korban Terima Mula Mula Ragu Tendensinya Apa Ternyata Saya Pelajari Tetap Tidak Tendensi Akhirnya Saya Terima Murni 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 Sosial Saya Pikir Masalah Dia Dapat Pahala Dari Korbannya Itu Atau Tidak Itu Urusan Allah Ya Mau Dia Boleh Atau Tidak Terima Urusan Lain Kemudian Kami Terima Tapi Kami Terima Dalam Bentuk Uang Jadi Saya Belikan Sekitar 25 Juta Kemudian Kami Sebelum Kami Potong Kami Musawarak Kepada Panitia Ini Buat Siapa Siapa Artinya Ketemulah 7 Orang Untuk Jadikan Yang Berkorban Itu Karena Salatnya Harus 7 Maksimal Akhirnya Kami Terima Selama 5 Tahun Berturut Beliau Selalu Menyumbang Sapi Kemarin Itu Harga 23 Juta 500 Jadi Asalkan Tidak Ada Tendensi Apapun Dengan Pemberian Itu Yang Disuat Dalam Murni Sapi Murni Sapi Bercampur Bapin Sepertinya Berarti Kan Intinya Juga Dalam Kehidupan Kita Bertetangga Bermasyarakat Bersosial Dan Yang Lainnya Kita Jangan Gampang Menaruh Kecurigaan Apalagi Sampai Menuduhkan Seperti itu Karena Efeknya Kan Bisa Sangat Luar Biasa Kalau Misalnya Nanti Seperti Tadi Ada Hewan Kurban Dia Mau Masih Kemudian Kita Bilang Gak Boleh Haram Itu Ngapain Terima Itu Kan Uang Haram Itu Kan Kira 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 Apa Yang Terjadi Kalau Seperti Kita Khusnuddon Saja Karena Kita Tahu Kerjaannya Dia Itu Seorang Pengusaha Pengusaha Yang Resmi Yang Dilindungi Undang Undang Kita Khusnuddon Diantaranya Itu Banyak Dialami Oleh Kita Karena Dia Berbeda Agama Sehingga Kemudian Oh Udah Gak Bener Pasti Ada Yang Gak Bener Di Setiap Agama Pasti Ada Sudahlah Kita Gak Usah Kemudian Terlalu Jauh Melihat Hal Yang Penting Kita Bentengi Kita Masing-masing Bentengi Keluarga Dan Anak Kita Masing-masing Bentengi Keluarga Kita Dan Yang Lain Sehingga Kita Untuk Berkomunikasi Untuk Melakukan Hubungan Sosial Sehingga Kita Melihat Orang Kamu dari Mana Dari Padang Angga Saya Madura Misalnya Kamu dari Mana Saya Jawa Angga Saya Papua Kalau Kalau Kayak Gitu Buat Apa Bangsa Kita Negara Kita Ini Disebut Bineka Tunggalika Dan Kita Lahir Gimana Itu Tidak Bersasarkan Pesan Kita Kita Sudah Ditaktirkan Allah Lahir Di Pulau Jawa Yaudah Itu Kita Terima Dengan Senang Hati Bangga Dengan Suku Kita Bangga Dengan Sukunya Tanpa Merendahkan Suku Yang Lain Dan Kita Jaga Itu Semuanya Bersama Sama Karena Kita Dari Semua Banyaknya Suku Budaya Etnis Dan Agama Di Indonesia Kita Jaga Bersama Sama Tugas Untuk Menjaga Itu Kita Disebut Kemudian Republik Indonesia Oke Baik Pak Karena Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Ini Maka Saya Sampai Disini Mudah-mudahan Apa yang Sudah Disampaikan Barusan Ini Menjadi Semuanya Para Pengengarnya HBS Agar Senantiasa Men Perbaiki Diri Menjaga Hisan Menjaga Hati Menjaga Perbuatan Dan Karena Kita Sekarang Berada Di Tahun Politik Yang Semakin Menak Menas Tindai Ungkapan Ungkapan Yang Negatif Ungkapan Ungkapan Yang Menjulis Pada Cacian Dan Mertian Dan Kita Tinggalkan Kata-kata Yang Sekiranya Itu Dapat Menyinggung Menghina Orang Lain Yang Rugi Bukan Siapa Lagi Yang Rugi Kita Rugi Di Akhirat Itu Pasti Apalagi Kalau Di Misal Ungkapan Hukum Kita Ruginya Dua Kali Sudah Rugi Dimininya Rugi Di Akhirat Kalau Tidak Membuat Kalau Di Antara Kita Ini Para Pendengarnya HTS Ada Yang Merasa Di Antara Kita Selama Ini Sudah Menyampaikan Kata-katanya Negatif Yang Tulang Baik Apalagi Itu Mengharap Pada Ujaran Kebencian Dengan Kata-kata Menghina Memprovokasi Orang Lain Sehingga Mengajak Mereka Untuk Untuk Tidak Melaksanakannya Lagi Oke Saya Kira Cukup Pak Yai Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Pak Yai Ditutup Ya Terima kasih Barangkali Ada Kekurangan Dan Kekilapan Atau Kata-kata Yang Kurang Kekenang Kami Mohon Maha Bersambut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kita Doakan Mudah-mudahan Korban Tsunami Yang Ada Dibangkan Diberikan Ketabahan Dan Kekuatan Oleh Allah Untuk Bangkit Dan Kita Beratuh Kepada Allah Untuk Indonesia Terus Dibangkitkan Dan Maju Jaya Kesana Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Terus Kita Kuat Dalam Kebersamaan Ini Mudah-mudahan Baik Para pendengar HBS Saya kira Cukup Sampai Disini Inilah Sesi Terakhir Kita Mudah-mudahan Selama 10 hari Ini Kita Mendapatkan Banyak Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Kita Bersama Dan Mudah-mudahan Tidak Hanya Kita Dengarkan Tapi Kita Laksanakan Kita Praktekkan Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Khususnya Yang berkaitan Dengan Kebencian Stop Head Speed Stop Kebencian Stop Makian Stop Kata-kata Kasar Stop Apapun Yang Bersifat Negatif Dalam Diri Kita Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarak